Halo teman-teman, kembali lagi di channel M.Fatan Pradipta Dan kali ini, Fatan mau ajak teman-teman melihat tutorial cara membuat pasir kinetik atau pasir ajaib ya Atau pasir-pasiran Nah, nanti kita akan kasih tau bahan-bahannya bersama Fatan Tonton ya Disemprot-semprot, airnya disemprot-semprot Kena mukaku Mereka pasir-pasiran Nah, kali ini kita mau kasih tau bahan-bahan untuk membuat pasir ajaib Yang pertama adalah lempovinal Lem apa? Lempovinal Iya, kalian bisa beli biasanya di tempat ATK, toko ATK atau alat tulis kantor Kalau ini kita akan membuat pasirnya karena lumayan banyak Jadi kita akan menggunakan dua botol lempovinal Nah, bahan yang... Oh iya, bahan yang kedua Coba Bahan yang kedua Bahan yang kedua Adalah Gom 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 itu bisa sahabat Fatan beli di apotik-apotik terdekat Gom Harganya biasanya cuma ribuan gitu lah ya Gak terlalu mahal Disini juga Fatan akan menggunakan dua Dua Lem Gom Gom Ya Selanjutnya Bahan yang ketiga Adalah Sampu 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 Iya Dan yang terakhir air Sahabat Fatan Jadi mudah sekali ya Dan kita akan langsung praktek Membuat pasir Pasiran Menggunakan pasir halaman rumah Ya dan sekarang cara yang pertama ini kita mulai ambil pasir di halaman rumah kita Lalu kita masukkan ke dalam wadah ya nanti setelah ini akan kita saring pasirnya lalu kita jemur sekitar beberapa jam Jangan lupa jemurnya di tempat yang panas biar pasirnya cepat kering Ini kita saring biar pasirnya bersih ya Nanti kita skip sebelum di jemur pasir yang sudah disaring ini harus kita cuci dulu teman-teman Jadi setelah dicuci seperti kita mencuci beras Kita jemur Lalu dikeringkan kira-kira sampai setengah hari Ini disaring Ini Fatan disini Ini kita masukkan ke dalam wadah sini Kita saring Fatan disaring Disaring gini Ini digini Masukin sini Nah Disaring seperti ini teman-teman Nah ini disaring dulu masukin sini Masukin sini Nah Iya ini yang kita saring ya teman-teman Nah disaring seperti ini Oke ini Nah disaring coba lihat Nah Disaring sini masukin sini Nah sudah Nah Nah hasilnya Dia menjadi pasir basah Iya Dan kita akan jemur Yuk kita jemur Yuk ayo Fat ayo sini kita jemur Sini Fatan Dadah Tinggal ya Ya buda jemur ini Dadah Nah ini akan kita jemur teman-teman Karena disini Masih lumayan panas Ya kita akan jemur disini Sekitar setengah hari ya Jadi dia sampai kering Nanti kita lihat Hasilnya Setelah kita jemur Karena itu pasirnya masih basah Jadi Harus kita jemur dulu Nah teman-teman Sekarang kita mau Angkat pasir yang tadi Sudah dijemur Dan hasilnya Seperti ini Sini Fatan Seperti ini teman-teman Sini Ini hasil yang sudah kita jemur tadi ya Dia sudah bersih Jangan Jangan Ini sudah bersih Dia sudah Tidak berdumbu lagi Kita akan mulai Proses untuk membuat Pasir kinetik Kita langsung saja Menuju proses Pembuatan Pembuatan apa? Pasir Pasir Ini masih kencang sekali Sini pilih di mana? Upay Eh Pembuatan Nah ini Yang pertama Lem Tapi mereknya bukan pofinal Kita masukkan ke dalam wadah kosong Seperti ini Teman-teman Seperti ini Nanti dulu Kita kasih air Nanti dulu Kita kasih air Diam Sampai habis Satu botol Kita aduk-aduk Sini Kita aduk-aduk 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 Dan kan kotak sini aja Kotak sini aja Aduk-aduk Aduk-aduk Matan-matan Iya Sini Ini aduk-aduk Aduk-aduk Mudah aja Sudah Lalu kita kasih Sampu, kita gak ada yang sasa Jadi kita pakai yang botol Diam, jatuh Kena kotor Oh, udah Kita aduk-aduk lagi Basah Aduh Nanti dulu Kacau Eksperimen Diam Diam dulu sayang Awas Nanti dulu Nanti udah Nakan lengket Kita kasih Gom 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 Bersi minum Bukanlah Gom Nanti Gom Nanti Bersi bosol Nanti dulu Sampai habis Habis Nanti dulu Buat Langsung buat Sampai Sini aja Jangan 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 Bersi bosol Teman-teman Nanti dulu Nanti dulu Nanti dulu Nanti dulu Kita liatin Ketemuan Teman-teman Aduh Nggak kelihatan ya Nah ini hasilnya Lengket Seperti ini Nanti dulu Satu lagi Faten buka ya Buka Nah ini dia Nanti dulu Kita aduk Satu lagi kita kasih gomnya Karena kasirnya Agak lumayan banyak Jadi gomnya kita tambahin Jangan kacau Ini kita buang Lalu kita tambahkan gomnya Semuanya ya Sampai habis Jadi kita menggunakannya Dua batang Batang Basah Teman-teman dibuat Sudah buatlah Ini ambil lap Ambil tisu Tempatnya basah semua Ini sudah Semakin lengket Pakan ambil tisu Lengket Lengket banget Kita masukkan pasir yang sudah dijemur Masukkan sedikit-sedikit Hasilnya masih sangat lengket Jadi kita Jadi kita Bisa tambahkan Pasirnya Udah sendoknya Jangan banyak-banyak Masukkan lagi Jangan 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 Lengket aja Please Please Basah Ambil lap dulu Ambil Ambil lap Bunda aja Bunda aja Bunda aja Karena saya gak sabar Jadi akan saya pakai Kentangan Coba kita lihat Nanti hasilnya ya Ini masih sangat lengket Jadi Nanti kita Tambahkan nanti dulu Jangan Bunda aja Nanti kalau sudah jadi Farah akan main Nanti Mas Basah Mas Seperti ini teman-teman Iya Tapi ini masih lengket Kita tambah lagi Cacam 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 Nanti dulu Kita aduk Awas jangan Nanti dulu Jangan Jangan Kita kan mau buat Pasir Ajaib Bunda Iya Kodok 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 Ini Mana Ini 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 sudah jadi Nanti dulu Ini belum lengket Lengket Iya Kodok Nanti dulu Kita aduk Dunggu kita angkat ikan kita angkat kita angkat kita angkat aduh ikan 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 ini lenya kurang banyak jadi dia teksturnya kurang light nah ini udah jadi teman-teman wah seperti ini ini dia pasir nah ini dia pasir krimetik nah dia ini seperti ini nah dia kan karena dia kurang lennya ini harus lebih banyak lennya tapi gak apa-apa ini udah cukup bagus pengalaman pertama membuat pasir krimetik ini dia pasir krimetik ini dia pasir krimetik ini dia pasir krimetik ini pasir krimetik sudah jadi ini dia kita cekain pasir awas 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 ini kita tunjukin ini pasirnya ini ini sini jangan terkesen sini kotor tangan hatan ini ah hatan lah ini dia terima kasih Terima kasih.